Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya teman-teman di channel saya Oke teman-teman di tangan saya disini sudah ada HP Oppo ya untuk tipenya disini Oppo Reno5 teman-teman dan kasusnya HP ini lupa dengan sandinya teman-teman Oke pada kesempatan kali ini saya akan berbagi nih pada teman-teman cara menghapus atau reset lupa sandi atau lupa pola lupa password lupa pin bisa menggunakan cara ini teman-teman caranya sangat mudah teman-teman cukup senam jari saja dan tanpa menggunakan alat khusus tanpa komputer Oke silahkan simak video ini sampai selesai dan jangan lupa like dan subscribe nya ya Oke langsung saja ke caranya nih pertama kita matikan terlebih dahulu handphonenya setelah handphone mati yang harus dilakukan yaitu menekan tombol disini ada tombol power ya dan volume bawah teman-teman Oke perhatikan caranya seperti ini tekan volume bawah dan tombol powernya secara bersamaan sampai muncul logo Oppo baru kalian lepaskan Hai dan tunggu sampai muncul notif tulisan Cina dan tulisan Inggris teman-teman nah sampai masuk notif seperti ini pilih yang Inggris ya agar bahasanya bahasa Inggris teman-teman lebih dimengerti ya dan disini ada beberapa opsi teman-teman pilih opsi format data jangan pilih opsi lain ya pilih format data dan selanjutnya teman-teman akan diarahkan ke tampilan seperti ini ada verifikasi kode yang harus kalian masukkan Oke untuk verifikasi kodenya disitu ada 730 Hai 7308 nah selanjutnya akan ada cancel dan format jadi teman-teman pilih format selanjutnya ada tak sebar putih berjalan seperti ini biarkan tak sebar putih berjalan ini sampai penuh dan akan muncul keterangan teman-teman keterangannya seperti apa jadi keterangannya seperti ini data formatted tekan Oke secara otomatis handphone ini akan merestart atau merebot dan akan muncul logo opo seperti ini teman-teman dan handphone ini akan memasuki yang namanya boting ya apa itu boting yaitu boting ini muncul logo opo seperti ini teman-teman dan akan masuk ke tampilan boting selanjutnya yaitu ada color OS Oke teman-teman perlu diingat poin yang penting juga cara hard riset ini bisa menghapus data ya yang ada di dalam handphone kalian jadi kalau kalian sayang dengan datanya jangan lakukan ini teman-teman tapi kalau kalian sudah memang pas untuk kehilangan data setelah kehilangan data bisa lakukan cara ini teman-teman itu yang saya jelaskan Hai Oke sekali lagi teman-teman kita tunggu saja botingnya sampai selesai ingat untuk boting karena baru kita lakukan riset itu mungkin sedikit memakan waktu ya mungkin botingnya bisa sampai tiga menit teman-teman jadi teman-teman jangan khawatir Oh kok lama ini tenang saja teman-teman itu artinya handphone ini masih boting nah setelah boting akan masuk di tampilan wizard tampilannya seperti ini selanjutnya tekan panah di tengah dan selanjutnya pilih bahasanya baru klik berikutnya ya teman-teman Nah setelah itu pilih bahasa sudah selesai selanjutnya pilih wilayahnya teman-teman bebas mau pilih wilayah mana saja dan juga bahasanya tergantung sesuaikan keinginan teman-teman Oke sekarang tinggal kita cek list ya di sini ada keterangan berikutnya kalau tidak di cek list teman-teman dan klik berikutnya dan disini akan diarahkan ke jaringan Wifi teman-teman nah teman-teman boleh menggunakan jaringan Wifi jika tidak ada Wifi bisa menggunakan kartu SIM yang ada datanya bisa menggunakan hotspot juga bisa yang penting bisa terhubung dengan internet teman-teman Oke disini saya akan masukkan password Wifi nya Oke disini belum tersambung disini saya akan batalkan ya karena lama seperti ini mungkin tersambung karena salah ya ini untuk password Wifi nya mungkin kisang saya lihat dulu bener teman-teman disini kurang satu huruf lagi dan selanjutnya langsung konekkan kembali nah secara otomatis akan terhubung teman-teman disini sudah ada keterangan terhubung selanjutnya klik berikutnya teman-teman Oke setelah klik berikutnya akan masuk di tampilan penyiapan ponsel seperti ini ya ingat teman-teman untuk penyiapan ponsel ini tergantung kualitas kecepatan internet kalian semakin cepat kualitas internet kalian itu akan semakin cepat masuk ke tampilan berikutnya karena untuk penyiapan ponsel ini sedikit memakan waktu juga teman-teman karena disini akan memasuki yang namanya verifikasi akun Google anda Oke setelah selesai penyiapan ponsel ini selanjutnya akan ada tampilan baru teman-teman Oke disini internetnya terputus ya mungkin Wifi saya lemut banget teman-teman Oke selanjutnya jika sudah menyimpan ponsel sudah selesai akan masuk di tampilan verifikasi verifikasi akun anda ingat ya teman-teman teman-teman harus ingat dengan email atau akun yang ada di handphone kalian yang terkunci kenapa harus ingat karena nanti akan harus dimasukkan email atau akun Google yang ada di handphone kalian yang terkunci bagaimana jika lupa Oke gampang teman-teman jika kalian lupa bisa tonton video saya cara hapus lupa akun Google karena baru selesai reset karena lupa pola atau lupa pin lupa password jadi lupa juga dengan akun emailnya Hai jadi teman-teman bisa tonton video saya di link deskripsi di bawah nanti saya sertakan linknya temen-temen jadi tinggal kalian tonton saja cara Bipass FRP atau hapus lupa akun Google pada handphone HP Oppo yang lupa dengan email atau akun Google nya teman-teman Oke setelah itu akan muncul tampilan seperti ini pilih aja jangan salin dan akan masuk ke tampilan memeriksa info nah masuk di tampilan seperti ini akan dimintai sendi lagi karena sendinya lupa teman-teman pilih disini ada keterangan ek nah selanjutnya akan diarahkan ke tampilan berikutnya setelah kita tekan tekan ik ya tadi ya keterangannya nah ini yang saya maksud teman-teman di sini ada keterangan verifikasi akun anda jadi teman-teman wajib ingat dengan email yang kalian gunakan di handphone kalian yang terkunci ya jadi apabila lupa bisa tonton video saya di link deskripsi jika kalian ingat silahkan masukkan email kalian di kolom yang sudah disediakan di handphone kalian baru setelah masukkan emailnya klik selanjutnya atau berikutnya baru masukkan password email atau sandi email kalian nah setelah sudah masuk baru kalian bisa masuk di tampilan menu atau masuk ke tampilan berikutnya Oke semoga video ini ini bermanfaat air kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh